Yang lalu kita jelaskan, itu sudah dibahas dalam kitab Fikih. Kita ingin menjelaskan, melanjutkan, kita angkat dalam Fikih Mazahid Al-Arba. Yang lalu kita tulis oleh Huntur Rahman Al-Jazi, Fikih 4 Mazahid. Nikah itu bisa dilihat dari tiga aspek, tiga makna. Yang pertama dari aspek bahasa, logawi. Yang kedua dari aspek, usuni syariah ini, pendekatan syariah. Yang ketiga, beliau menulis, bisa dilihat dari aspek, fikih atau hukum. Semua aspek ini tujuannya satu. Bagaimana melihat secara jernih manfaat tujuan daripada sebuah akad. Tentu akad ini, akad dalam pernikahan, dalam sebuah ijab kabul, tentu berbeda akad-akad di dalam mu'amalah. Transaksi jual-beli, utang-piutang, itu berbeda. Karena akad di dalam sebuah ijab kabul, dia enggak boleh bubar ya, enggak boleh batal. Harus berlangsung. Terus dia berlangsung. Selama hayat dikandung badan. Tapi akad dalam mu'amalah, hari ini kita buat perjanjian, besok mungkin bisa kita batalkan. Enggak jadi. Enggak jadi perjanjian akad. Tapi dalam akad ijab kabul ini, akad nikah, tidak seperti itu. Inilah yang kita jelaskan yang lalu. Wa khazna minkum mi faqan ghalirah. Isteri, para istrimu itu sudah mengambil sebuah perjanjian yang kuat. Yang kuat sekali. Itulah ijab kabul. Dari aspek bahasa nikah ini, dari bahasa zawaja, yuzawiju. Tazwijan. Artinya mengawinkan. Mempergauli. Mengikat sebuah ikatan. Dalam sebuah kontrak dan perjanjian. Yang tidak boleh putus. Untuk selama Allah berikan umur kepada siapa saja. Sebagainya. Yang kedua disebut nikah. Nikah yang kihu. Nikahan. Bimakna alwatu. Senggama menggauli bersetubuh. Tidak jauh berbeda dengan zawajat tadi. Zawiju. Nakaha yang kihu. Nikahan. Seorang menyebut nikah. Angkah tukah. Atau zawiju tukah. Itu kalimat-kalimat. Yang membuat sebuah ikatan. Tidak boleh dengan bahasa lain. Harus bahasa nikah. Atau zawiju tukah. Atau angkah tukah. Bahasa yang sudah. Baku disaryankan. Kemudian ada al-gammu. Al-gammu. Itu berkumpul. Dari segi bahasa ya. Logawi. Mengumpulkan. Al-gammu. Al-gammu kan mengumpulkan. Kemudian al-al-gammu menyatukan. Jadi ada dua. Kalau dalam sebuah angkat. Ada dua pihak. Disatukan. Kalau kan jual-beli. Angkat transaksi jual-beli. Dua pihak. Kita sepakati. Terilah. Transaksi. Perpindahan. Hak milik. Satu menyarahkan uang. Yang satu menyarahkan barang. Dalam akan nikahnya seperti itu. Ketika ijab kabul terjadi. Ialah sebuah. Perpindahan tanggung jawab. Amanah. Amanah sebelumnya dari wali. Itu berpindah. Kepada suami. Dalam sebuah. Kerangka. Baik secara teoritis. Maupun praksis. Baik secara teori. Maupun secara praktek. Implikasi hukumnya. Seperti itu. Karena itu apa ibu sidang jamaah sekalian. Akad ini sebuah proses. Perilaku yang terus terjadi. Turun menurun. Inilah. Yang mana Allah. Supaya manusia ini. Terjadi sebuah nasab. Yang bersih. Dituri ayah. Mana ibunya. Mana ayahnya. Itulah nasab. Itulah nasab. Itulah sebuah syarian Islam. Implikasinya jadi nasab. Jadi nasab. Keturunan. Terus. Maka kita perlu menjaga originalitas kesucian nasab itu. Sebagai. Jadi ikatan suci. Sejak awal. Sejak Nabi Adam. Alayhi salam dulu. Sudah melakukan sebuah. Akad. Walaupun waktu itu. Masih terbatasnya manusia. Lahir satu pasang. Satu pasang. Sampai hari ini. Kepada kita. Umat Muhammad. Sallallahu alaihi salam. Itu syarian. Walaupun berbeda. Tapi itu syarian Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin. Jemaah sekalian. Itu aspek. Dari. Makna lugawi. Makna bahasa. Kemudian pendekatan syari'i usuli. Ini. Drahman al-Jaziri ini. Terus menulis. Ini aspek. Usuli syari'i. Pendekatan syari'i. Yang pertama. Dilihat dari aspek. Ibadah. Nikah itu ibadah. Walaupun dia duniawi. Tapi dia ibadah. Di situ ibadah. Karena berpahala. Berpahala lah. Orang yang dengan ikhlas. Melangsungkan sebuah hijab kabul. Membangun sebuah rumah tangga. Mencari nafkah. Bertanggung jawab. Menjaga hak dan kewajiban. Itu kan sebuah ibadah. Jadi dari aspek ibadah. Melaksanakan sebahagian. Dari nilai-nilai syari'i. Yang sudah Allah bakukan di dalam Al-Quran dan sunnah hadisnya. Melakukan akan nikah. Berarti menyempurnakan sebagian dari agama. Ada juga orang yang tidak menikah. Ada. Para sahabat ada juga. Yang terlain tidak menikah. Para ulama. Ada. Tapi kecil. Presentasinya kecil sekali. 0,0 sekian persen. Karena itu Rasulullah mengatakan. Anikahu sunnati. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu kan sebuah sunnahku. Barang siapa yang tidak melakukan itu ya. Dia tidak termasuk sebagai umatku. Sunnah. Kecil sekali ada. Ada yang tidak menikah. Hari ini juga ada yang tidak menikah. Dengan sebab persoalan terserah. Persoalan tersendiri. Masih dalam aspek usuli. Syari ini. Dilihat dari aspek hukum. Dari aspek hukum ini suatu perjanjian. Suatu kontrak. Tadi kita mengatakan. Kalau terjadi sebuah akad. Hijab kabul. Itu kan harus dijaga. Amanah. Dipelihara. Bagaimana kita membangun sebuah kebahagiaan. Sakinah. Di dalam sebuah keluarga. Inilah yang kita katakan. Misakan ghalidah. Komitmen. Yang kuat sekali kata Allah. Ini dijelaskan di dalam. Surah. An-Nisa. Ayat dua satu. Wa khazna minkum. Misakan ghalidah. Di sebuah ikatan yang sangat kuat. Tidak boleh bubar. Tidak boleh putus. Harus dijaga. Amanah. Dengan baik. Di sini menuntut. Hak dan kewajiban. Ada kewajiban suami. Ada hak suami. Ada kewajiban istri. Ada hak istri. Makanya kewajiban suami. Mencari nafkah. Memberi nafkah. Ada juga orang. Laki-laki tidak mau. Mencari rezeki. Disuruh sama istri. Sebagainya. Padahal kewajiban nafkah itu adalah. Itu pada suami. Ma'ruf. Kewajiban. Atas seorang suami. Seorang ayah. Lahu rizh kuhunna. Memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Jadi kewajiban nafkah itu. Bukan. Pada istri. Tapi kewajiban memberi nafkah. Kos biaya hidup. Dalam rumah tangga. Anak. Istri itu kewajiban dari suami. Oh bagaimana timbul persoalan. Oh ini istri yang mencari. Rezeki. Boleh. Kalau suaminya. Miskin. Tidak sanggup berusaha. Yang diusahakan oleh istri. Istri boleh. Menafkahi keluarga. Maka istri yang menafkahi keluarga. Ada dua pahala. Pertama. Pahala. Melayani suami. Yang kedua. Pahala memberi. Nafkah jadi sedekah. Karena dia enggak. Enggak ada kewajiban pada istri. Sebagainya. Karena masih ada informasi. Dari beberapa. Istri. Ibu-ibu. Yang suaminya tidak mau bekerja. Hanya mengharap. Penghasilan dari. Istrinya saja. Istrinya jualan. Datang kelam baru pagi-pagi. Beli barang. Dengan becak. Istrinya di rumah. Suami di rumah. Tidak. Tidak mahu bantu. Dan sebagainya. Boleh. Tapi kan. Kewajiban ini tidak. Kecuali sakit. Kalau tidak mampu. Berbuat dan sebagainya. Ini menuntut hak. Dan kewajiban. Sementara dari aspek sosial. Itu menembuhkan rasa kebersamaan. Tanggung jawab. Di dalam membangun sebuah komunitas. Rumah tangga. Yang kemarin kita sampaikan. Kemana membangun sebuah Baiti Jannati. Rumahku syurga ku. Indah. Bapak ibu sekalian. Rumahku syurga ku. Kata Rasulullah. Baiti Jannati. Kemudian yang selanjutnya. Dari aspek. Fikih. Dari aspek hukum. Nah inilah. Yang menjadikan sebuah implikasi. Sebuah akad yang menghalalkan. Hubungan suami istri. Dan terus. Di dalam. Melahirkan. Regenerasi. Nah nasab. Tadi nasab. Kalau nama. Anaknya. Patimah. Nah. Tentu Fatimah. Binti. Muhammad Ali. Nasab. Jelas nasabnya. Dan nanti. Patimah. Apa namanya. Anaknya. Laki-laki. Muhammad Ali. Binti Fatimah. Seperti itu. Jadi. Nasab ini jelas. Originalitas. Inilah. Manfaatnya. Manfaatnya. Tujuan. Allah syariankan. Sebuah lembaga. Sakral. Dan suci ini. Diminiki oleh Islam. Oleh syarihan Islam. Makanya Bapak Ibu Sidang Jemaah. Yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Islam. Secara fitrah. Manusia juga. Secara naluri dan fitrah. Menolak. Praktek-praktek. Yang tidak sejalan dengan. Prinsip-prinsip syarihan. Ada LGBT. LGBT. Makanya Wahabah Zahili. Dalam. Fik. Al-Islam. Waadillatuhu. Mengklasifikasikan. Tiga istilah. Yang ada relevansi dengan. Apa yang lahir hari ini. LGBT ini. Beliau mengatakan. Itu zina. Itu zina. Praktek. Komunitas. LGBT itu. Itu masuk. Liwat. Kaum lute punya ya. Yang ketiga. Sihak. Lesbian. Tiga diklasifikasikan. LGBT ini. Jadi. Dari aspek hukum. Implikasi hukum. Kalau zina ya. Hukumnya rajam. Kedapatan. Terbukti. Punya saksi. Dia sudah pernah menikah. Ya dirajam. Hukumannya. Hukum Allah. Kalau dia belum menikah. Ghair. Mohsan. Itu dia. Dijilid. Dicambuk. Sampai seratus kali. Dicambuk. Jadi begitulah. Bukan berarti. Diskriminasi. Atau sebuah penyiksaan. Tidak. Hukum Allah sanggara dia. Kalau itu liwat. Gay. Gay. Lesbian. Gay. Bioseksual. Tran. Apa namanya. Transeksual ya. Apalagi apa isilah LGBT ini. Ya. Itu terjadi. Kalau Syaf ini. Mambu Syaf ini juga. Mengatakan. Itu sama dengan zina. Gay. Liwat. Liwat itu sama. Dengan zina. Kaum Nabi Lut. Praktek kaum Nabi Lut. Dulu. Laki-laki sama laki-laki. Hari ini ada-ada. Itulah. Praktek LGBT. Kalau gak mau. Tengah lawan jenis. Isis sama jenisnya. Kita ingat. Al-Quran mengatakan. Akhirnya. Allah. Membaliknya. Membalik. Aliasa filaha. Bumi. Yang di atas jadi ke bawah. Semua itu dimusnahkan. Dihancurkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini. Kalau ini terjadi praktek hari ini ya. Kita juga ingin. Sebuah kehancuran. Sebuah. Kefasidan. Bukan sebuah. Kemaslahatan. Tapi ingin terus menghancurkan ini. Hancurkan. Pak Ibu hadirin ke muslimin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu. Lesbian. Gay. Bioseksual. Transgender. Itu semuanya adalah. Melawan fitrah. Kontrol. Versi. Dengan prinsip-prinsip. Syariah. Yang sudah Allah. Berikan kepada kita sekalian. Inilah. Jadi dikatakan. Padahal. Annikahu sunnati. Raman ragibaan sunnati. Balaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Kenapa harus menyimpang. Dari sunnah. Mencari jalan lain. Jalan kehancuran. Jalan kehancuran. Jalan kebinasaan. Dan seterusnya. Makanya tidak heran. Jangan heran kita kalau Allah. Terus. Memberikan berbagai ujian. Cobaan. Pada kita sekalian. Ujian. Bala. Bala. Musibah. Itu kan berbeda. Umat-umat sebelum Muhammad. Masa lalu dengan umat Muhammad. Kalau umat dahulu. Ketika dia melakukan sebuah kemungkaran. Fahisyah. Itu hanya. Yang berbuat salah saja. Yang dibinasakan oleh Allah. Berlaku khusus. Siapa yang salah. Itu yang dihukum oleh Allah. Wa qulan akhazna bizambihi. Mereka itu dihancurkan karena dosa. Dosanya. Dosa. Besar ya. Berzina. Membunuh. Miras. Omar. Dan seterusnya lah. Wa qulan akhazna bizambihi. Tapi. Untuk umat Muhammad. Berlaku am. Tidak hanya yang berbuat salah. Kadang yang berbuat salah. Gak apa-apa dia. Yang kena. Yang. Hanagetah. Yang tidak salah. Berlaku umum. Jadi tidak berlaku khusus. Jakarta. Jakarta disana. Zina. Melegalitas zina. Tapi mungkin kita di Aceh. Yang kena. Ujian. Cobaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berlaku am. Tidak berlaku khusus. Seperti umat-umat. Dahulu. Baiklah. Wajarin kau muslimin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena itu. Allah. Sudah menjelaskan. Dengan indah sekali. Di dalam Al-Quran. Mengingatkan kita. Awal. Ayat pertama. Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia. Bertakwalah. Takutlah. Kepada Tuhanmu. Katalah. Yang telah. Menciptakan kamu. Menjadikan kamu. Dari diri yang satu. Min nafsir wahidah. Hanya dalam. Dalam tafsir. Disebutkan. Min nafsir wahidah. Wahia Adam alaihissalam. Diri yang satu itu. Itulah Adam alaihissalam. Min nafsir wahidah. Allah. Ciptakan Adam alaihissalam. Wa khalaka min ha zawjaha. Dan Allah. Juga menjadikan. Baginya istri. Istri. Istri itu wahia Hawa. Hawa alaihissalam. Siapa istrinya itulah? Hawa. Siti Hawa. Allah. Ciptakan. Awal mula. Penciptaan manusia ini. Keduanya akhirnya ditempatkan dalam syurga. Karena melanggar. Mendekati. Memakan pohon. Buah kuldi. Karena pelanggaran. Maka Allah turunkan. Ke bumi. Ih bitumin. Diturunkan ke bumi. Jadi pengembang biak. Manusia sampai hari ini. Seterusnya. Wa bassa min huma. Rijalan. Kafira wa nisaa. Terus. Jadi pengembangan ya. Regenerasi. Baik laki-laki. Dan perempuan yang banyak. Hari ini. Berapa penduduk bumi. 7 miliar lebih katanya. 7 miliar lebih. Kalau masa Nabi Adam. Hanya beberapa. Pasang. Lahir. Ini terus berkembang. Berkembang. Mas Anu. Dan seterusnya. Sampai kepada kita hari ini. 7 miliar lebih. Manusia di atas bumi Allah ini. Setiap tahun. Kalau diprediksi. Pernikahan itu secara nasional. 2 juta lebih. Pasang menikah. Ini artinya apa? Dari 2 juta pasang. Akan lahir. Generasi. Anak. Ya mungkin 2 juta orang. Kan seperti itu. Kalau di Aceh. 40. 45 ribu pasang. Setahun. Terulah 50 ribu pasang. Akan lahir 50 ribu orang. 2-3 tahun ke depan. Ya begitulah. Pak Ibu Sidang Jamal sekalian. Allah memberikan tuntunan aturan ini. Supaya manusia mengikutinya dengan baik. Tidak melanggar aturan Allah. Makanya Al-Quran dengan tegas mengatakan. Wa la takurabu zina. Inmahu kana fahishatau wa sa'as-sabiyah. Jangan sekali-kali kata Allah. Mendekati. Apalagi melakukannya. Dekat saja tidak boleh. Boleh halwa. Halwa tidak boleh ikhtilat. Melihat lain jenis saja kan tidak boleh. Sekali boleh hal. Halal kata Rasulullah. Tapi melihat kedua kali lain jenis. Sudah haram hukumnya. Begitulah. Syarian ini menjaga. Mewas padai. Supaya tidak terjerumus kepada fahishat. Ya mudah-mudahan. Yang salah jalan. Yang hari ini LGBT misalnya. Menganggap itu halal. Mudah-mudahan Allah berikan jalan. Syurat al-mustaqim. Memang mereka mengajak kepada neraka. Tapi Allah mengajak kita kepada syurga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan rasa syukur kita. Apalagi dengan pergantian. Tahun baru hijrah. Dari 1442. Menjadi 1443. Hijriah. Mudah-mudahan. Semakin meningkat kualitas amal ibadah kita. Baik dari personalitas pribadi kita. Juga keluarga, anak, dan cucu kita. Untuk terus disiplin. Melaksanakan perintah. Dan meninggalkan seluruh larangannya. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.